Terima kasih telah menonton! 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 dengan elektronik ya sebenernya ya cakramnya lagi nggak ada nih cuy jangan, yang gue suka itu adalah wingletnya wuuu, seksi sekali wingletnya dan yang bikin penasaran gue adalah bagian kokpitnya ini bagian kokpit, banyak tombol-tombol gue nggak berani sentuh ya dan segitiganya aja udah karbon, eh nggak, karbonium ini adalah buton yang penggunaan menggunakan saat ini ini buton penggunaan, hanya untuk mulai sampai keteparnya the red one to stop the bike the yellow one to pit limiter dan entering the wheel automatically when they push the aston the bike changes to automatically 60 kbh and the green oneotes da coятно dan it's compulsory even when you mount the bike and wet tire as gay then is the display where the riders we see some small messages yeah, from race direction selanjutnya kalau ada penalti atau red flag dan juga untuk team untuk mengambil map atau kembali ke box ini adalah tempat yang sangat tinggi cepat ya 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 kembali kembali semestirnya mereka berpikir untuk perjalanan ini untuk kembali kembali ya, stabilitas terutama kembali kembali motornya mau dinyalain guys jadi ya udah, siap-siap duduk aja ya kita ya 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 Tadi kita juga udah masuk ya Ngebahas sedikit soal motornya Alec Rins Yang ada teknologi barunya Rabbit Ears Selanjutnya kita ke Hospitality Biar bisa istirahat sedikit Karena agendanya kayaknya udah mau habis juga Masalahnya disini jam 6 sore Itu udah pada clear area Kita sudah sampai di Hospitality Tim Suzuki Tempatnya gini tuh Ini kita makan bareng Sebenernya gabung bareng sama tim Suzuki semua disini Halo Oke jadi gue sekarang sudah berada di Hospitality nya tim Suzuki Dan semua orang yang dari tim Suzuki Itu makannya disini Mulai dari mekanik, pembalap, semua ya Manager mungkin marketing gitu dan segala macem Itu semua makannya disini Dan ya gue gak tau disini ada apa aja Tapi tempatnya nyaman banget cuy ya Mulai ini ada ruangan AC nya Terus menu makanannya juga banyak Kayaknya ada birnya juga Karena sponsor-sponsor ya Jadi kita bebas disini Bisa istirahat dulu Nanti gue ajak kalian ya kita lihat Makanannya ada apa aja Menunya ada apa aja disini Karena udah pasti gak semua orang bisa kesini Karena ini cuma tamu undangan khusus Dari Suzuki dan Motul terutama ya Yang bisa masuk kesini Oke guys sekarang kita lihat menu makanannya ada apa aja Ini ada salad disini Sosis, telur, brokoli Nah ini gue gak tau nih dua apaan Kayaknya makanan Jepang gitu Terus ini ada gula, krim dan lain-lain Oh ada merica juga Ini ada pasta, pastanya enak sama yaki udon Sama ini bolsa nyestal pasta Ini enak nih cuy Tadi gue udah cobain Ada keju nya banyak lagi Perut udah kenyang saatnya menuju agenda terakhir Yang juga gak kalah seru Yaitu ngejajal sirkuit Motegi Menggunakan safety car Ya jadi kita akan nyobain safety car Di sebelah sana safety carnya itu Kita pilih dulu Kita nyaik yang wagon Oke Let's go time Halo Halo Siap, grab it strong The camera Oke Ya Wow 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 Awalnya gue underestimate sama cara bawa drivernya Karena gue anggap ya cuma bawa pengunjung kayak gue gitu kan Tapi ternyata enggak cuy Mereka tetap gas pol Bahkan saat pengereman Mereka juga melakukan heartbreaking Yang bikin badan gue berasa didorong ke depan Sama lima orang Thank you Thank you Ya ending dari hari pertama Untuk hari kedua sebenernya masih banyak keseruan lagi Cuman di hari kedua itu memang gue fokus Untuk bisa nikmatin acaranya gitu kan Gue duduk di VVIP Sampai ngeliat dari deket proses podium Yang saat itu dimenangkan oleh Jack Miller Dan gue sendiri gak nyangka diminta langsung oleh Motul Region Untuk menjadi official partner of Motul Indonesia gitu Karena gue secara personal Memang Motul super fans asli Selanjutnya gue bakal banyak proyek bareng sama Motul ke depannya Yang pasti ini proyeknya bakal seru-seru banget Nah proyeknya apa? Kalian wajib tunggu Oke gue rasa udah cukup untuk video kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah pada nonton Jangan lupa like kalo kalian suka sama video kali ini Dan share juga ke temen-temen kalian Jangan lupa subscribe Supaya gue tetep semangat ngebahas soal motor custom Yang pastinya dunia seputar motor lah Kayak MotoGP ini Segitu dulu videonya langsung aja gue tutup Seperti biasa gue ateng cabut Ini gue kan mukanya begini ya Ini di Jepang dia ajakin ngomong bahasa Jepang terus Bisa gak ini orang Jepang Pake masker lagi banget Oh ini orang Nepal Oh Nepal? Bahasa Nepal gimana ya? Gak tau juga Namaste gitu ya Jepang terus Jepang terus Jepang terus